Hai warganet netizen semua Berjumpa lagi bersama detektif koplak di podcast dunia hitam yang divisualkan Podcast dunia hitam berisikan obrolan tentang dunia kejahatan Podcast dunia hitam mengajak kepada warganet dan netizen semua Untuk tahu dan mengerti tentang dunia kejahatan Agar kita bisa terhindar dan selamat dari perilaku jahat orang lain Di episode podcast dunia hitam hari ini Detektif koplak mau bercerita, mau ngebahas Tentang sebuah teori dari Sutherland Dia ini seorang ahli kriminologi pada zamannya Nah ini menurut beliau nya nih ya katanya Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain Dari komunikasi Nah kalau kita sebelumnya sudah Membahas, mempelajari tentang Sebuah teori dari Lambroso ya Kalau menurut Lambroso itu bahwa kejahatan itu dilahirkan gitu kan Jadi menurut Lambroso ini Manusia itu diciptakan memang sudah jahat gitu Dengan ciri-ciri fisik tertentu Ada yang hidungnya pesek Biasanya yang jahatnya itu hidungnya pesek Yang dagunya agak lebar gitu Yang tulang rahangnya besar gitu kan Yang demak, yang bopeng Pokoknya yang jelek-jelek itu penjahat lah Tampang-tampang kriminal gitu kan Tapi ini ada sebuah teori ya dari Sutherland gitu Kalau menurut Sutherland ini Kejahatan itu tidak dilahirkan gitu Jadi manusia itu tidak Di dalam rahimnya itu sudah jahat kayak gitu Tapi orang itu bisa jahat itu Gara-gara dari pergaulan Gitu kan Makanya Sutherland menyebutkan Bahwa perilaku kejahatan dipelajari Dalam interaksi dengan orang lain gitu Dari sebuah komunikasi Jadi Apa ya Sifat Terus karakteristik orang Itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya Kayak gitu Coba aja dah Kita bisa ngebandingin ya Seorang anak gitu kan Seorang anak kita bisa lihat Anak yang sering main free fire Anak atau bocah yang suka main PUBG gitu kan Nah Kita bandingkan dah Dengan anak-anak yang Misalkan main game Tetris gitu kan Itu pasti berbeda gitu Kalau main PUBG ini kan Kalau ada bocah biasa Nyebut Bahasa-bahasa jancu gitu kan Wih cucu Kayak gitu kan Atau goblok Atau tolol Nah pasti itu lah main Mainnya free fire tuh Main PUBG dah Udah itu kan Nggak ada tuh bocah-bocah Kalau habis main Tetris kan Langsung bilang Ngomongnya tuh bahasanya Tolol Atau kon titik-titik Atau jancuk Atau apa Nggak ada Kayak gitu Jadi katanya itu Sebuah perilaku Kejahatan Atau perilaku menyimpang Seperti itu Itu dihasilkan dari pergaulan Bukan Secara lahir natural Itu manusia itu jahat Kayak gitu Kalau orang-orang ya Orang-orang yang biasa Bergaulnya di terminal Orang-orang yang biasa Bergaulnya di pasar Kayak gitu kan Pasti bahasanya itu Ya bahasa terminal Yang digunain Kayak gitu Tinggal kitanya aja Yang harus bisa Ngemalumin Kayak gitu Kadang Kata-kata ini ya Kata-kata yang Menurut kita Misalkan Kata-kata itu Sebenarnya Nggak pantas Tapi buat mereka itu Hal yang lumrah Hal yang Memang biasa Di ucapkan Sehari-hari Misalkan Kata-kata Bangke Ya kan Kalau kita Orang rumahan Orang rumahan Ya mungkin Ini ya Sehari-harinya itu Kerja Atau sekolah Ke rumah Makan Pergi ke musola Ibadah Pulang lagi ke rumah Nonton sinetron FTV Atau acara-acara Family 100 Acara yang slow Nah tiba-tiba Misalkan Orang yang bergaul Di terminal Atau di pasar Yang biasa Misalkan Hari-harinya sama Orang-orang preman Kayak gitu kan Ngomong sama orang Yang rumahan itu Ngomong bangke Nah ini pasti Kata-kata bangke Pasti penerimanya beda Kalau di terminal Mungkin biasa Bangke lu Kayak gitu kan Tapi kalau buat orang-orang rumahan Anjing gue disebut Bangke Kayak gitu kan Nah jadi katanya Menurut Sutherland ini Karakteristik orang Berarti perilaku orang Dipengaruhi oleh Lingkungan pergaulannya Makanya gak kaget gitu Detektif Koplak ya Sekitaran awal tahun dulu Detektif Koplak Baca berita Ada Sebuah perampokan Di kantor cabang Pembantu Bank BJB Di daerah Cilandak Jakarta Selatan Ya kan Nah itu katanya Terinvirasi Dari film Money Haze Ya kan Nah Terus misalkan Ada penembakan Ratusan orang Di bioskop Aurora Colorado Amerika Serikat Ya kan Katanya Dia itu Ngerasa jadi Joker Gara-gara Nonton film Batman The Dark Knight Ya kan Ngerasa dia jadi Joker Dia terinspirasi Karena dia hidupnya itu Terlalu disakiti Ya kan Penuh dengan Bulian Kayak gitu Nah Dia melihat Joker ini Sosok yang dibuli Sosok yang dijahati Terus dia menjadi jahat Kepada orang lain Akhirnya Orang itu Mengidentifikasikan Dirinya Sebagai Joker Kayak gitu Nah Kalau menurut detektif Kopla kan Komunikasi itu kan Bukan hanya ngomong aja kan Jadi Orang ngebaca Buku Orang Nonton film Itu kan Sama aja Berkomunikasi Karena orang Buat buku Buat film Itu sebenarnya Itu penyampaian Informasi Ada Nilai-nilai Pesan moral Yang ditulis Dalam sebuah Buku Ada Pesan-pesan Moral Yang ditulis Dalam sebuah Alur cerita Film Kayak gitu kan Nah Makanya ya Kalau menurut Detektif Kopla Ini teori ini Ada benarnya Gitu Kalau menurut Sutherland Perilaku Kejahatan Dipelajari Dalam Interaksi Dengan Orang Lain Dari Komunikasi Nah Oleh sebab itu Ya Kalau kita punya Anak Punya Sudara Punya Teman Ya Kita Ciptakanlah Pergaulan Yang Baik Ya kan Jangan Kita Menciptakan Pergaulan Yang Toksik Kayak gitu Kalau kita Ciptakan Pergaulan Yang Toksik Penuh Dengan Kelicikan Penuh Dengan Tipu Daya Menjatuhkan Permusuhan Maka Di lingkungan Itu Pasti Bakal Muncul Sosok Sosok Gitu Kan Yang Berjiwa Kriminal Kayak gitu Kan Sosok Sosok Yang Berjiwa Dengan Penuh Spirid Kejahatan